Intro Sahabat remai yang terkasih, kembali lagi kita berjumpa dalam Renungan Misafa. Pada hari ini, selasa 14 Mei 2024, kita akan merenungkan Renungan dengan tema Perintah untuk Saling Mengasihi. Tema ini, saya ambil lewat inspirasi Injil Yohanes, bab 15 ayat 9-17. Dalam perekop ini, Tuhan Yesus memberikan perintah kepada kita, kepada para muridnya, kepada para pengikutnya, untuk saling mengasihi. Tetapi yang menarik disini adalah, Tuhan Yesus tidak hanya memberikan perintah, tapi juga Tuhan Yesus memberikan teladan. Dalam perekop ini, ada dua teladan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Yang pertama, teladan untuk mengasihi yang diberikan oleh Tuhan Yesus adalah, Tuhan Yesus menggambarkan relasi kasih. Yang harus kita ikuti adalah relasi dirinya Tuhan Yesus sendiri dengan Bapak. Relasi kasih Tuhan Yesus dengan Bapak adalah relasi yang dipenuhi dengan sikap ketaatan dan kerendahan hati. Karena Tuhan Yesus mengasihi Bapak, dia rela taat, dia juga rela merendahkan diri di hadapan Bapaknya. Kita pun juga diajak seperti itu. Kita diajak untuk memiliki relasi kasih yang dipenuhi dengan sikap ketaatan, sikap kerendahan hati kepada sesama kita. Menurut pengalaman saya dan juga mungkin menurut pengalaman saudara-saudari sekalian, Bila kita mengasihi seseorang, pasti kita tidak keberatan untuk merendahkan diri di hadapan mereka. Itu teladan pertama yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Yang kedua, Tuhan Yesus juga memberikan teladan. Tuhan Yesus menegaskan bahwa kasih yang terbesar adalah kasih dari seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabat-sahabatnya. Tuhan Yesus memberikan teladan dengan rela mati di kayu salib untuk menghapus dosa-dosa manusia. Tuhan Yesus rela mati di kayu salib yang hina, agar sahabat-sahabatnya dapat selamat. Sahabat remah yang terkasih, ini adalah dua teladan saling mengasihi yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Yang kedua, kita diajak ketika mengasihi, kita perlu rela taat dan merendahkan diri. Yang kedua, ketika kita mengasihi, kita perlu rela berkorban. Oleh karena itu, jangan sampai kita mengaku bahwa kita sudah mengasihi, kalau kita masih sulit mengalah dan selalu ingin dihargai lebih. Jangan mengaku kita sudah mengasihi, kalau kita masih sulit untuk menderita sedikit saja untuk sesama kita. Jangan sampai kita mengaku sudah mengasihi, bila kita masih bermalas-malasan untuk melayani. Semoga lewat teladan yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita, kita dapat dengan tulus hati, menaati perintah untuk saling mengasihi. Tuhan memberkati. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.